Hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah oke guys jadi ini kita sudah memasuki bulan yang baru bulan Februari ya bulan kedua di tahun 2023 dan di bulan Februari juga kita sudah memasuki minggu yang kedua sebenarnya ini udah telat ya untuk budgeting tapi sebenarnya aku itu udah bikin budgetingnya dari minggu-minggu yang lalu cuman baru sempat bikin videonya itu sekarang gitu ya guys nah ini aku lagi ngerekap pengeluaran dan pemasukan yang ada di bulan Januari kemarin di bulan Januari kemarin itu ada 5 minggu ya guys ketambahan 1 minggu dan minggu yang terakhir itu tuh paruan gitu ya setengah dari minggu kelima itu ada di bulan Januari dan setengah lagi di bulan Februari tapi aku masukin aja di bulan Januari ya guys untuk minggu yang kelima dan di setiap minggunya itu aku selalu tulis sisa apa ya namanya sisa-sisa remah-remah gitu ya guys di setiap minggunya gitu jadi setelah dikumpulin sisa-sisanya itu ada Rp90.000 ya guys dan untuk Rp90.000 ini tuh habis untuk pengeluaran bulanan untuk menutupi minus pengeluaran bulanannya ya guys Oke sekarang masuk ke bulan Februari di bulan Februari ini budgetingnya sama aja dengan bulan Januari ya guys jadi aku tulis pendapatan dan pengeluarannya seperti yang sudah kalian ketahui untuk pendapatan kami itu ada dua pendapatan bulanan dan juga pendapatan mingguan untuk pendapatan bulanan itu dapatnya dari YouTube dan juga endorsean terus untuk pendapatan mingguan itu dapatnya dari gaji suami dan juga dari les-lesan gitu ya guys jadi aku itu buka les-lesan di rumah les-lesan rumahan gitu ya guys dan dari situlah aku dapat pendapatan tambahan gitu untuk pendapatan bulanan di bulan Februari kebetulan pendapatan dari YouTube belum bisa cair karena belum nyampe di batas ambang tapi puji Tuhan di bulan apa namanya di bulan Februari ini kami dapat pemasukan dari endorsean gitu dan untuk mingguannya ini udah memasuki minggu yang kedua ya guys ya jadi minggu yang pertama itu dapat dari gaji suami Rp300.000 dan minggu yang kedua dapat dari gaji suami Rp210.000 lebih dikit karena suami di minggu yang kedua itu libur beberapa kali gitu ya guys dan gak dapat jatah lembur gitu ya guys biasanya dapat jatah lembur itu bisa menambah penghasilan juga menambah mendapat pendapatan juga seperti itu jadi untuk les-lesan itu masuknya itu di setiap minggu itu enggak enggak aku tulis di apa ini namanya ya di budgeting ya guys karena kan setiap hari itu langsung di akumulasi langsung di akumulasi aja gitu jadi enggak enggak masuk di apa ini namanya di budgeting gitu ya tapi selalu langsung dimasukin dimana dimasukin dimana gitu untuk pengeluaran apa untuk pengeluaran apa gitu atau masuk di tabungan seperti itu nah kemarin mohon maaf ini serak ya guys ya di budgeting bulan Januari itu kan banyak banget yang nanya ya bagaimana ya bun untuk pengeluaran yang lain-lain gitu untuk pengeluaran tak terduga untuk misalkan kalau ada kondangan ada arisan bagaimana juga tabungannya gitu ya karena di vlog budgeting kemarin kan aku enggak membahas tentang tabungan gitu nah di vlog yang ini aku janji mau bahas tentang tabungan ya guys jadi seperti yang sudah kalian ketahui ya yang udah lama banget ngikutin vlog aku pasti kalian udah tahu ya guys kalau aku itu nabung paling terakhir gitu ya guys paling terakhir biasanya kan orang nabung itu disisihkan dulu gitu kan paling pertama gitulah disisihkan untuk tabungan gitu tapi kalau aku sistemnya itu tabungannya itu terakhir gitu karena kenapa karena pendapatan kami kan eh apa namanya enggak tetap gitu ya enggak tetap gitu pendapatan bulanan enggak bisa tetap gitu pendapatan harian atau pendapatan mingguan pun tidak tetap semuanya tidak tetap gitu bisa berubah-ubah gitu setiap bulannya gitu ya guys makanya tabungannya itu selalu kami taruh paling terakhir gitu jadi kalau kebutuhan rumah semuanya sudah tercukupi sudah ada semua sudah lengkap semua baru sisanya itu lebihnya itu kita masukin ke tabungan seberapapun sisanya itu baru kita masukin ke tabungan ya guys mau dia 15.000 mau dia 10.000 mau dia 20.000 100.000 50.000 itu kami masukin ke dalam tabungan gitu jadi kami itu punya dua tabungan tabungan pertama tabungan untuk Matthew khusus untuk Matthew dan tabungan yang kedua itu untuk kami gitu kami bertiga gitu ya tetap Matthew masuk di dalamnya jadi tabungan utama gitu ya jadi tabungan utama nah di tabungan utama ini enggak kami bagi-bagi biasanya kan dibagi ya untuk tabungan rumah pembangunan rumah renovasi rumah untuk tabungan apa untuk tabungan apa untuk darurat gitu ya kalau kami enggak kami jadikan satu gitu dan tabungan utama ini untuk tahun-tahun ini kami alokasikan untuk cicil motor gitu ya untuk jaga-jaga cicil motor siapa tahu nanti pendapatan yang berikut tidak mencukupi untuk cicilan motor kami bisa ambil di tabungan kami seperti itu guys karena memang pendapatan kami yang pas-pasan banget gitu ya guys jadi kami sangat-sangat apa namanya ya sangat-sangat apa ya kayak yang penting kebutuhan itu tercukupi dulu semuanya gitu kebutuhan Matthew terutama ya semua kebutuhan Matthew tercukupi kebutuhan sekolahnya terus kebutuhan rumah makan segala macam listrik dan lain-lain semuanya sudah terpenuhi kelebihannya baru kita sisihkan untuk tabungan seperti itu guys ya guys jadi bukannya kami itu tidak menabung tabungan itu sangat penting ya guys kalian tahu sendiri tabungan itu penting banget gitu tapi sistem tabungan kami seperti itu kami utamakan kebutuhan dulu gitu semuanya sudah tercukupi baru masukkan ke dalam tabungan dan tabungan kami itu cuman ada satu gitu tabungan utama gitu ada dua deng satunya untuk khusus untuk Matthew gitu seperti itu yang seperti sudah aku jelaskan tadi ya guys dan kalian juga nanya bagaimana kalau misalkan darurat gitu ya untuk keadaan darurat misalkan sakit amit-amit kalau ada kecelakaan dan lain-lain gitu ya guys Nah itu juga kita ambilnya dari tabungan utama gitu ya dan dalam waktu dekat ini juga kami bakal ngurus BPJS karena BPJS itu ngebantu banget kalau misalkan kita sakit atau amit-amit kecelakaan gitu ya kita bisa pakai BPJS untuk berobat seperti itu terus ada yang yang tanya juga bagaimana dengan pengeluaran kayak arisan gitu kalau arisan sekarang itu aku enggak enggak ikut arisan satu pun bahkan arisan RT gitu aku enggak ikut jadi arisan enggak ada budgetnya gitu ya terus bagaimana kalau misalkan nanti kondangan dan lain-lain Nah kalau untuk kondangan biasanya kan aku ngelesin tuh nah dari les-lesan itu kan aku dapet gitu Nah itu kan disimpan gitu ya terus nantikan di akumulasi gitu nanti itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu terus nanti tiba-tiba mau beli bukunya Matthew atau untuk apa gitu Nah itu dari uang les-lesan seperti itu jadi untuk les-lesan ini itu di alokomasi di dialog ya itu kan jadi ribet dah ngomongnya pokoknya itu intinya di di alihkan untuk hal-hal yang seperti itu gitu guys terus ada yang nanya apalagi ya kemarin aku lupa pokoknya yang masuk ke dalam budgeting aku itu yang sudah pasti gitu ya guys yang pengeluaran pastinya itu aku budgeting gitu Nah untuk pengeluaran yang tidak pasti seperti yang tiba-tiba harus beli ini gitu ya misalkan di sekolah Matthew kan ada harus bikin prakarya misalkan harus beli peralatannya seperti kertas atau lem atau lain-lain gitu kan secara tiba-tiba gitu Nah itu pakai uang les seperti itu jadi harus pintar-pintar lah bijak-bijak gitu lah ya guys nah untuk garis besarnya atau kesimpulannya adalah pendapatan kami kan ada dua tuh pendapatan bulanan dan pendapatan mingguan nah untuk pendapatan bulanan itu di alokasikan untuk pengeluaran bulanan sedangkan pendapatan mingguan dialokasikan untuk pengeluaran mingguan untuk pengeluaran bulanannya apa pengeluaran mingguannya apa kalian mungkin bisa nonton kalau mau tahu ya guys bisa nonton di vlog budgeting yang kemarin-kemarin disana sudah aku bahas lengkap gitu ya dan untuk pendapatan dari les-lesan itu diakumum diakumulasikan dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak pasti gitu ya guys seperti yang sudah aku ceritakan tadi itu misalkan kondangan atau Matthew mau ada keperluan apa yang dadakan nah itu ambilnya dari pendapatan les-lesan gitu untuk tabungan tabungannya kita ada tapi di terakhir gitu ya guys kita utamakan kebutuhan dulu semuanya tercukupi terpenuhi semua baru sisanya atau lebihnya kita masukkan ke dalam tabungan gitu dan tabungan kita ada dua satu untuk Matthew satu untuk tabungan utama gitu ya guys tabungan utama untuk tahun-tahun ini kita alokasikan untuk bayar cicilan motor nah seperti itulah garis besarnya ya guys semoga bisa dipahami dan dimengerti oke deh guys sudah selesai nih budgetingnya nah untuk vlog kali ini berarti aku akhiri sampai disini aja dulu ya terima kasih buat kalian semua yang sudah ngikutin vlog ini dari awal sampai akhir semoga kalian suka dengan videonya semoga videonya bisa menginspirasi memotivasi menghibur dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys sampai jumpa di vlog yang selanjutnya dadah bye bye pamit undur diri bye 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 selamat menikmati